Banyak orang ribut sama mertuanya, ribut sama iparnya, karena dia tidak siap, dia cuma mau pasangan hidupnya saja, eksklusif. Iparnya datang gak dibukain bintu, suaminya mau bakti sama ibunya cemburut, dosa dia. Bagaimana caranya? Hukum syari tidak bisa diubah, ini bukan hukum rimba, hukum Allah pencipta langit dan bumi, laki-laki tetap wajib bakti sama orang tuanya sampai dia mati, dianya mati. Kalau orang tuanya mati itu hidup tetap wajib dia bakti. Gak boleh istri menjadi penghalang suaminya untuk ketemu ibunya bakti ngantarin makanan, ziarah kuburnya kalau mati, gak boleh. Haram, dia harus dukung. Banyak istri bangkang dalam poin ini sampai seorang anak berani bangkang dengan orang tuanya. Bahkan saya tahu ada kejadian di Jakarta, karena istrinya gak suka tadinya dia belikan rumah ibunya di sebelah rumahnya, dipindahin ibunya. Durhaka sama orang tua. Sampai ulama' mengatakan kalau ada seorang anak laki-laki menikah, kemudian dia biarkan ibunya duduk di belakang istrinya di depan, dia durhaka itu. Ak itu namanya, durhaka. Kecuali ibunya yang minta. Tidak boleh. Dan ini wanita harus faham nih, gak bisa. Kalau wanita seperti ini diceraikan, halal dalam agama Islam. Dia menjadi penyebab si anak putus dengan orang tuanya, halal diceraikan. Gak boleh. Lain kalau perempuan yang memang menikah suaminya nomor satu. Sama anda juga sebagai laki-laki. Tahu perempuan ini pada saat menikah, dia punya orang tua, dia punya anak, dia punya saudara, kita punya ipar. Harus bisa. Datang ke rumah, bertemu. Ustaz mertua saya cerewet. Gak apa-apa. Cobaan. Enaknya hidup, gak mau ada cobaan. Gimana caranya? Harus ada cobaannya. Ada orang dicoba di pasangan hidupnya, di mertuanya, di iparnya, di anaknya, di tetangganya. Banyak, harus ada cobaan. Kalau gak ada cobaan, hidup kita datar terus, gak ada seninya kehidupan ini. Gak ada seninya. Dan manusia nanti tidak akan keluar potensi seseorang akan keluar kalau cobaan ada. Kita akan muncul ide-ide untuk mencari jalan keluar pada saat kapan? Cobaan ada. Bayangkan kalau hidup kita datar terus, gak ada cobaannya. Gak bakal keluar potensi kita. Allah subhanahu wa ta'ala datangkan cobaan itu untuk mengorek, mengeluarkan potensi yang ada. Hadapin, pecahkan. Pahala sabar didapatkan kapan? Pada saat cobaan datang. Kalau cobaan tidak ada, gimana bisa? Gak mungkin. Istri kita hidup 20 tahun di rumah tanggahnya sama orang tuanya dengan pola tertentu. Cara makan, cara tidur, cara berpakaian. Kita pun hidup 30 tahun di ayah dan orang tua kita dengan cara makan, cara hidup, dan seterusnya. Lalu kemudian disatukan. Tiba-tiba mau bisa baik semuanya? Gak bisa. Pasti ada penyesuaian. Asas yang penting dalam rumah tanggah adalah yang benar memaafkan, yang salah meminta maaf. Selesai. Dan jangan nginapkan masalah. Banyak orang laki-laki lemah. Begitu istrinya marah sama dia. Gara-gara dia pergi ke ibunya, langsung dia, ya sudah saya gak usah ke ibu dia kalau begitu. Daripada saya ribut sama istri saya. Subhanallah. Dudukkan istri anda. Kamu tahu gak hukum agama saya wajib bakti dengan ibu saya? Durhaka saya kalau gak kesan. Kamu pun berdosa kalau kamu lakukan ini. Nah harus begitu. Kalau perlu seorang istri sokong, kamu ke ibumu, ayo saya temanin. Kapan ke ibu? Kapan ke ayah? Berikan sokongan.